Sofibu tuh kayaknya yang bokeh-bokeh gitu Ada kayak gitu-gitu Berarti ini lagi bakal gede atau lagi bakal in gitu ya? Nah kalo lu kan baru mulai dari filmnya doang tuh Bi Udah mulai bisa ke sini berarti kalo lu kolek Iya, ada jalannya Ini kan yang kita liat lu pake Miki Apakah ada kena trademark gitu-gitu? Oh bermasalah, bermasalah Aku bermasalah dengan dua trademark ya? Cuman kalo dari semua sini yang bisa gue ngobrolin ini nih kok Ini kenapa lu bikin kokzilla? Lu nyaman banget pegang lama-lama Hari ini tamu kita ada A.B.Roktovanko Siap Jadi kemarin waktu kita interview di Museum of Toys Si Kowin tuh lagi jadi guide-nya gitu lah Ke atas, terus dia berhenti di sini nih Wah ini orang Indonesia juga nih katanya Sold out dalam 5 menit kok Apa nih nama ikonnya? Ini nama figurnya? Nama figurnya? Anti-supermasi 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 Yang artinya? Basically nih Sebenernya Konsepnya adalah Renaissance ya Jadi ini kalo misalnya lu liat tuh ini sebenernya patung Apollo jaman dulu Ya familiar gue Cuman ini lu lu tambahin bandana sama topi Sama topi Karena gue kayak di tahun ini sama 2020 tuh rencana pengen adapt konsepnya lah Jadi kayak mau bawa kita di masa depan Ngeliat kondisi sekarang Karena kan orangnya kayak rebel kayak gitu-gitu kan Ya Kayak gitu sih Hype Harus ada box supreme-nya nih Ya 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 Tapi bener laku dalam 5 menit Ya Kalo 5 menit sih gue gak tau pasti Cuman waktu itu gue lagi nongkrong malem-malem Pas itu lagi Rilis datenya tuh Jamnya tuh udah di nongkrong sama Marty Jacks Oke Jam-jam sekian-jam sekian Terus udah pas gue lagi nongkrong sama Queen sama Dartboats Terus ada masing-macem deh Lagi nongkrong gitu Terus tiba-tiba Queen nongkrong Bel Udah mulai jual lagi loh Oh yaudah Ya matiin tulus aja ya Gue gak nge-expect macem-macem gitu Terus yaudah Garen anak ngobrol Bagi minum Tiba-tiba Win yang loncat-loncat gitu Wah Tau-tau-tau-tau-tau Gata gitu Yaudah Sehari-hari lo begitu Berapa? Ini kemarin 2.45 dolar? Kira-kira Ya 3 koma 3 koma Kemarin pas sold out itu bikin berapa piece? Produksinya kalau maksudnya 100 Seberapa cuma yang dijual tuh Pusus dijual tuh 99 99 5 menit Iya Sold out Kacau-kacau Sama case-nya kayak si Arkif Oh Arkif kacau juga Jadi yang kita juga kan baru mulai ngobrol ke temen-temen yang Toys Toys Akhir-akhir ini Terus yang kita tangkap juga Kenapa apresiasi di luar tuh lebih besar sama di sini Itu menurut lo kenapa? Untuk Toys Sebabnya apa tuh sebabnya? Apakah harganya? Atau apakah mereka belum sampai? Satu iya Satu iya Kalo gini Kalo misalnya seperjalanan aku sih Gua ngeliat Interesnya ada Orang Indo Ya kan Cuman Kasusnya lebih gini Ini Ini menurut gua pribadi ya Ya Gua punya duit misalnya 1 juta nih Gua pengen beli mainan nih Tadi kan gua jalan-jalan ke tokoh channel tau siapa nggak online Satu juta Daripada Gua beli ini yang storybhnya gue nggak tau Mulai beli Ironman Atau punya Batman atau punya apa, dia bisa ngobrol temen-temennya Lu ngajak ngobrol kayak gini Maksudnya ngobrolnya gimana nih? Maksudnya misalnya si Iron Man, oh ini kostum ini di film yang mana Iya kan, kayak gitu Cuman kalau dari semua sini yang bisa gue ngobrolin ini nih kok Kenapa itu? Namanya kokzilla Ini kasus nih sebenernya Gue gak nge-chat nama nih Ini kenapa lu bikin kokzilla? Lu nyaman banget pengen lama-lama Ukuran gue nih tuh Ini waktu itu tahun berapa ya, kalau misalnya 2017-2016 ya Ini lagi hype banget di scene desainer toys itu namanya Sofubi Sofubi itu basically toys original Jepang lah Terus secara material, mereka desainer-desainer luar nih Mereka mulai ini nih, pake jenis material itu Apa nih namanya? Kalau ini gue rilisnya resin Resin tuh sama seperti Sama kayak gini Oke Maksudnya gue ceritain ya, kenapa gue bikin kayak gini gitu Resin order baru ya? Resin Baru talsih ya resin Gue bikin ini tuh karena gini, gue ngeliat di dunia Sofubi tuh kayaknya gak tau gimana ya Bentuknya ngaco-ngaco banget asli Sofubi tuh kayaknya yang bokep-bokep gitu Terus ini kenapa lokasi tangan dan kaki? Gak apa sih cuma-cuma pengen berliar-liar-liar lah ceritanya lagi Kemarin kan kita juga ngobrol sama si Cowin Museum of Toys Kita kan ada mau bikin toys juga tuh kok kita Dan ikon kita kan tank Terus yang pertanyaan pertama si Cowin nanya itu Tanknya kalau ada mata, ada tangan, ada kaki itu bakalan jadi hidup Dan orang-orang bisa relate-nya lebih gampang Nah itu bener gak? Bener-bener Jadi gini sih Karena kalau cuma ada batang non jadi kayak asbak yang di Bali kok Bener Gede-gede banget tuh Ganti banget Aduh koleksi kan gini Ganti ke puncaknya Ganti ke puncaknya Lu bikin situ emang Nah itu kenapa dengan Kita Dengan menambahkan tangan dan kaki Atau mata Di ikon itu bisa Ada koneksinya gitu sama manusia Sebenernya gini sih, kalau menurut gue Lebih ke positioning nanti produk lu Apakah ini pengen lu jadiin kayak Toys Atau bener-bener kayak Ya udah Kalau outward Gue rasa gak perlu gitu Kalau outward tuh gak bisa digoyang Kayak gini ya Gitu Balik ke positioning aja sih Oke Cuma kalau misalnya nanti dibikin kayak ada kakinya Atau dibikin lebih fun atau gimana Gue rasa ya Posisionnya mungkin akan berubah juga gitu Bisa lebih ke arah toys Collectable toys lah Nah terus ini Ini namanya in cash with trust In cash with trust Ini yang Kalau kita Kalau kita lihat Mau toys designer Atau clothing Si The hundreds Cara mereka masuk ke pasarnya tuh Pake Mickey Ya kan kok Kayak si Arkhip juga Dia ngeflipnya Mickey The hundreds iya sih Kalau dari alasan lu pribadi Kenapa tangan Mickey Tangan Mickey tuh Kayaknya udah semua orang masih tau sih Kalau menurut gue Iconic banget gitu ya Iconic banget sih Dari yang kecil Bahkan dari kita kecil lah Kita udah ketemu Mickey kan Sampai dewasa kayak gini Udah ketemu Mickey Masih masih ketemu Mickey Kayak gitu Nah ini sebenernya Enak aja sih gue ituin Tapi tetep ya Gue gak murni Mickey banget Ini perut gue Kayak gue jadi tanda seru Oh iya Kalau yang biasanya Garis doang Garis doang bi Mickey morang kan Bukan 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 Nah coba Nah selain tangannya ini Ini langsung gue tau juga nih Oh iya Kalau kalian lihat Walaupun jarinya jari manis Hahaha Kalian udah tau ini tangannya siapa Neneh 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 I don't not care T-shirtnya nih Vi Ya oh iya Tryon tryon Kenapa tangannya Omron? Nah ini nih Ini sebenernya gini Kalau misalnya gue bikin ini tuh karena ada satu kekecewaan gue sama negara sebenernya oke nah ini seru nih waktu itu momen-momennya lagi banyak banget koruptor sekarang masih banyak sebenernya masih banyak juga cuman waktu itu koruptornya kayak sorry ya kalau misalnya ngebet-ngebet nih ada cemporang begitu ketahuan koruptor yang bikin kesel aku uran kalau masih koruptor iya itu parah sih walaupun gue gak tau ya itu parah itu sih dunia akhirat tuh lebih kayak gini loh yang bapak maanak kan oh gue gak tau bapak maanak iya parah itu lebih gini nih bodo amat dengan apa yang lu pikirin gitu yang penting gue nikmatin apa yang dia mau lah kayak gitu sama korup-korup yang travel naik haji juga iya iya kayak gitu tuh padung gue bilang itu bukan korupi kalau travel naik haji lu bohongin customer kalau korup pake duit negara oh gitu bedanya gitu nomor anjing itu semua tuh gue kesel banget sih dan apa kalau misalnya iya based on apa keadaan seperti itu akhirnya gue bikin kayak gini cuman kalau misalnya kenapa tangan homer gue kalau berkarya gini prosesnya adalah gue berkarya harus max money setuju iya kan daripada gue berkarya idealis cuman gak jualan sayang malah dong nah ini inilah gimana caranya otak gue untuk di belas di belas sisi komersialnya sama itu dan ini kan kasus yang tadi gue angkat kasus di indonesia kan cuman gimana caranya si market yang memang berada di luar yang hidupnya di luar itu bisa ngejar ini juga kayak gitu nah yang gue dulu yang menarik tadi dia bilang biar gimana harus max money iya iya tapi memang industri yang dia geluti nih bi iya menurut gue sih masih nice asgib iya nah lu gimana tuh kayak minimal ke keluarga lu deh ngejelasin ke orang terdekat lu ya gue cari duit disini sih cuy gitu itu fase lu 11 tahun total disini ada cerita-cerita yang gimana tuh lu struggle gitu beli survive sampe sekarang gue start dari 2008 di Soekersnya sama bini gue iya kan nyokap gue sempet anak juga sesuatu lu pergi makan sih kayak gitu cuman ya udah lewat tiba yang seru makan bini lah iya anak sama istri 2008 gue udah nikah tuh udah 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 nikah oke terus udah gitu ya udah gue disitu masih kerja juga sebagai desainer oke kerja tapi ini jadi kayak sambilan lah gitu terus lama-lama-lama di agensi kan gak usah kena banget terus udah gitu berproses gitu ya kan dari yang ada yang ditipu brand luar lah oke kayak gitu terus ada yang kayak gitu deh pakai produksi gagal terus ya udah akhirnya gue tetep nikah nih karena gue ngerasa kayaknya nih gue banget nih gue bisa ngejalanin dengan baik oke ya udah dengan jalan terus berhasil masuk ke tembus ke pasar luar terus dealing sama company-company besar gitu gue ngomong lagi begini gue sebelumnya gue udah ngomong gue bilang gue fokus disini bilang gitu jadi gue raya takut mau liat gimana bilang gitu gue bilang ya ya bisa bilang gitu tapi ya namanya begini ya pemikiran lain kan betul terus ya udah langsung iya langsung betul serempak terus ya udah start 2017 akhir gue ngomong gue ngomong tapi bak dapet izin kemarin Januari berarti selama 10 tahun di sini ini 10 tahun sebelumnya lu masih berkutan dengan akhirnya Pro akhirnya Pro 4 Januari Maret gue udah udah mimpin kantor Pro lah 5 menit 99 fisko 245 dolar yang menarik maksudnya dia tetap tetap berada di trackernya karena lu emang mau ngejar passion lu kan hatinya udah disitu hatinya udah disitu sama itu sih gue ngeliat apapun itu ya di lini yang berbeda lah orang yang sukses orang yang konsisten nah ini yang ah gue harus kalau misalnya enggak ya gue begini terus gitu tapi ternyata begitu terjun puyong sih kayaknya awalnya stand up comedy dia itu mah karena lucu gak lucu karena dibluti terus sempet kesulap sih agak akhirnya dia balik lagi ke bimbang sempet coba tebus gitu ya konsistensi adalah key setuju nah sekarang juga gue tertarik rata-rata nih yang fokus edito ini juga suka komik nih iya sejauh mana komik yang lu baca influence belum dapat influence dari situ oh karena so far kartun ya loh itu dia gue kalau komik untuk apa baca komik sih enggak ya coba dulu banget dulu banget gue baca X-Math ya gitu-gitu karena temen-temen gue banyak yang collect apa komiknya cuman gue masih ngikutin kartun sih kartun kartun masih ngikutin dari simpson gundam malah tapi tapi jujur gue kalau di rumah tapi kalau di kotaknya tech tv cable gue nonton kartun bisa cuma bukan yang disney kayak apaan ya sekarang ya bukan-buka bukan hahaha gak kayak The Simpsons ada kartunnya hahaha ada kartunnya hahaha channel-channel amerikas apa sih itu yang bapaknya palingnya gede amerikas day family guy juga kayak gitu gue terus pemain jury gue masih nonton terus yang satu keluarga ada aliennya satu eh bukan bukan kartun gue juga suka tuh aduh bukan jadi di satu keluarga itu ada alien satu tinggal disitu jadi anggota bukan alien kali perin kali perinnya suami istri bukan bukan itu kartun depan lagi adalah gitu kartun network itu kacau juga tuh apa oh iya iya saya comel men hahaha kalau untuk ini kan yang kita lihat lu pake ngeflip mickey ngeflip homer kalau secara lawnya nih hukumnya sendiri apakah ada kena trademark gitu-gitu bermasalah aku bermasalah dengan dua trademark ini ternyata begitu launching lancar-lancar aja nih tapi setelah beberapa hari launching udah mulai jualan si mickey jacks kalau gak salah hari kedua deh hari kedua untungnya pada saat ini sold out email masuk dari fox oh shit tapi it's a good thing juga ya tapi buat gue ya ke mickey jacks gitu untuk memberikan penjualan gak boleh pokoknya gak boleh lanjut lah kejualan tapi alasan mereka solid gak? eh valid gak? gua gak baca suratnya cuma begitu gue cek di websitenya kok gak ada ya barang gue ya belom itu gue tanya ke jackson tapi udah sampe kejual sold out sold out dulu baru email masuk iya udah ya gitu makanya colong tapi ini gak kutak-katik tuh enggak katanya yang masuk itu surat peringatan oke bukan langsung surat tindakan untuk masuk ke hukum dan lain-lain dan gue juga baru tau sih ternyata ada peringatan satu dua baru masuk ke ranah hukum lebih sekali lagi aja hahaha ini masih lanjut masih lanjut ini ada abis ini masih ada apa namanya same pen edition itu black gold warna itu sekarang gue hidup dari tapi kan yang dipermasangnya warna ini warna yang masalah kayaknya karena pas gue ke museum often itu ada mainannya Michael Jordan enter B gue gak tau artisnya siapa full paradise kata dia dari hongkong ya full paradise dan dia juga dikejar-kejar cuma alasan dia Jordannya begini kok jadi B cuma B L L, S, U nya gak ada kalau total gitu terus apanya lagi lah emang ada trik-triknya gitu ya seperti ini kan supremacy ada supreme kata gak apa-apa tuh kalau kayak gitu tipis-tipis tuh ya tipis-tipis ada yang noflip superman Batman cuma dikurangin apanya Batman dikurangin apanya seperti kalau lagu gak apa-apa sih cuma begitu si brand yang ngasih Sue ini adalah ngeliat wah ini mainnya udah udah gak gak main kodit-dikit nih kodit-dikit gede harga juga gokil disikat pasti emang pasti lo udah ngeliat duit kalau lo ajuin collab tuh mungkin gak mereka kira-kira berawal dari surat peringatan discuss ke collab mungkin gak gue sih maunya gitu cuma kalau misalnya gue sih kayaknya sangat tertutup ya karena gue kan berkaitnya kayak kayak agak-agak apa ya satir ya ya gitu gue rasa sih mungkin gak akan cocok gue sama brand mereka sih yang punya Donald Trump tuh kok Fox iya tadi pagi di impeach tau gak iya apa sih karena kok topiknya dia oh iya dia ngomong ini oh iya bener-bener ini gak bermasalah nih ini karena Ultraman jadi ini boxnya ya iya Ultraman iya Ultraman jadi ini lo pake mukanya Ultraman iya jadi kan Ultraman emang ada bapak ibu sama anak kan oh gitu iya nah ini juga ini patung jaman dulu gue kira cuma ada susunya doang Ultraman Ultraman gila ya ini kenapa jadinya masalahnya terus ya udah begitu si Flap Slap ngeproduksi ini menurut lo masalahnya mau kayak nyanyi begini buka orang lain ini masih tangan ini bukanya tadi gue pikir bakal skip aja loh bakal lewat gitu aja ternyata tetep dapet peringatan juga berarti company-company itu tuh bener-bener ada teamnya tuh ya untuk ada ya kan cuma negara banyak banget kok toys ini kan pasti bikinnya banyak banget ya mungkin udah sampai di level yang udah sampai di level yang gue tuh dulu tau kalau maksud tahun berapa ya 2010 atau 2010 berapa gitu ada satu karya gue masuk ke jadi ini di desain otos itu ada award nya desain otos award temennya oke DTA desain otos award itu ada satu karya gue nah Lawton Vacation Lawton Vacation itu Darth Vader bener-bener pakai patung Darth Vader cuma dia kerjanya perang tuh ya kan kerjanya bantai orang cuma disitu gue ubah jadi pakai kemeja kebuka pakai sangat pendek terus pegang papan surfing terus hari keduanya pakai tapan skateboard itu Lawton Vacation sama Lawton Board namanya itu masuk tuh ke salah satu kayak nominasi nominasi lah gitu kakek juga sih antara bangga sama takut juga gue jepern karena gak sadar itu ya karena disitu pada momen itu teman-teman kantor gue bilang jangan karena baru ada kasus mengenai Kamen Rider tuh ada yang di twist apa gimana pada saat orang exhibition di dimana gitu gue lupa ditangkep gitu malas juga dong yang masih baru-baru kayak gitu atas memang gak serem juga akhirnya gue email ke DTA itu untuk dicopot sih kalau ini kemarin bikinnya berapa abis? ini 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 masih raw ya raw material ya kalau yang marble tuh kalau ngasal 40 berapa gitu udah abis juga abis? dalam 10 menit 5 menit kalau itu agak lama di harga berapa? 400 dolar ini berarti bisa dibilang yang paling laris ini atau ini? kalau paling cepet ini 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 paling sampai sekarang masih banyak email masuk untuk nanyain oke kayak gitu dan untuk teman-teman penggemar toys yang di Jakarta ini mereka kan lu jualannya selalu keluar apakah mereka bisa beli di Indonesia juga? kalau ada websitenya apa? kalau di Indo paling yang masukin musim of TASIA oh berarti langsung ngubungin ke atau ke museum of TASIA itu juga kalau misalnya desktop terus kalau misalnya pada saat lagi jualan nih paling ke webstore yang produksi Mighty Jacks Adventure terus ada ada Flapslab Mighty Jacks.com oke Mighty Jacks.com Flapslab Adventure Adventure dan kokzilla.id kokzilla tapi yang karyanya abel udah di feature sih ini ini itu rilisan negara mana? kenapa banyak di Hongong sih? saya kayaknya emang industri nya dan praktisnya banyak besar-besaran deh Amerika juga banyak cuman Amerika juga kayaknya kalau menurut gue pribadi gue ngeliatnya nyari duitnya juga di Asia juga karena makanya yang besar ada tuh iya untuk kedepannya ada gak cita-cita lo sama collab sama yang dari luar nih kalau collab yang sama atau brand apa kalau collab gue pengen banget sama satu brand legend sih kit robot kit robot dulu pernah ada di grup-grup gitu deh yang suggest terus sempet kayak dari divisi kalau misalnya direkternya deh sempet email-emailan cuman gak lanjut sayang banget kalau sama artist ada sih gue sama running list pernah denger tuh pernah denger tuh gak tau gimana kayaknya tuh inspiring gue sih karyanya apa tuh yang terkenal tadi ya dia banyak lu pernah ngeliat itu gak kayak misalnya Winnie the Pooh dibikin nyengir padahalnya tengkorak belum belum sih gue jujur terus patung Macdan apa sih rolam Macdan dibikin gendut gitu jadi kayak oh iya itu kemarin di museum waktu aja ada ada Amerika kalau selain plan kedepannya collab sama senyiman-senyiman itu untuk ukurannya sendiri nih kan kalau sekarang kita lihat scale-nya masih yang segini apakah ntar lu ada plan untuk bikin yang segede gini yang kayak kaos gitu loh amin amin pengen banget sih besar material sama itu sih explore material ya jadi murah-murah ke tahun depan kalau misalnya jadi 2020 ada material baru sih keramik 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 juga tuh bisnis oke gitu jadi ada satu brand kemarin kontek ya menarik sih tapi begitu buat portfolionya ada sih Renegis di situ langsung dulu hati lu tuh iya oke banget itu company dari negara apa kamu mau lagi kemarin oke tadi kan kita udah denger jadi payahnya gimana dia menyemplung di profesi ini udah 11 tahun ternyata baru setahun ini nih kok di resmi sama istrinya diperbolehkan iya 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 kalau dari lu pribadi pesan-pesan untuk emm apa ya orang yang support kali ya orang yang pengen cemplung nyemplung dan make a living dari bikin toys gitu selain konsistensi ada lagi gak nih musti nyoba sih musti bener-bener nyoba jadi gini banyak temen-temen gue yang kok gue pengen dong pengen dong tapi legit cuma pengen doang nggak bener-bener realisasikan realisasikan dari 3D print atau manual sculpt gitu jadi bener-bener mesti dicoba kalau gak dicoba gak pernah taruh ada juga berarti beberapa yang udah nyemplung kesini ternyata passionnya gak disini quit ada juga berarti emmah harus balik ke merekanya kok passionate apa enggak konsisten makanya tadi konsisten dan passion oke itu aja bersama Abel Octovan hehehe warganya bintaro kita harus disini kumpul bintaro yoi kalau ke pasar modern hahaha gak ada belakang ada abang-abang mainan dong hahaha shout out shout out shout out dong ada pesan-pesan thank you untuk istri atau untuk Queen untuk main museum of toys atau untuk company-company ini banyak sih ya maksudnya kalau makasih banget keluarga pasti ke istri ke anak yang bener-bener akhirnya bisa support dan menerima bapaknya seorang pelakuan seperti inilah janggal loh ya di sekolah juga kadang ada tanya kadang ada pertanyaan bapaknya kerja apa jadi bingung pokok gue apaan ya itu thank you buat keluarga ya iya semua sama ada museum of toys yang support buat scene Indonesia ada glitch juga yang support sama temen-temen semua yang pelaku ini pelaku design toys dan semoga industri ini bisa terus berkembang ya harus harus berkembang ya